hai 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 Halo Halo guys selamat malam baru terhubra ketuh berjumpa dengan saya berlaris Oke di video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu tutorial cara mengubah vessel searah dengan kereta ini jadi ini merupakan tutorial pertama kali di tahun 2021 Oke seperti apa tutorialnya tutup-tutup videonya sampai selesai dan jangan dengan script Oke langsung aja dari sini saya menggunakan lokomotif by fanshop yang versi lead ya bukan yang versi batakan ini versi lednya resmi resmi dari fanshopnya kalau mau kalau mau taunya silahkan cek di fp fanshop situ ada nih apa ya saya download namanya sudah rilis ya tapi masih versi beta jadi nunggu yang versi fullnya full lead ya ini ya seperti itu Oke bisa nggak bukan saya menunggu dan mengepah seloko ini tapi menunggu merupakan tutorial ya Oke disini weselnya nih saya sudah mengubah nama ya dan sinyalnya sudah saya tambahkan biar eh migrasi hijau ya kalau weselnya setiap Oke kita langsung ke main menu terus kita pilih edition terus ya disini eh kita pilih art kita cari time-check ya tapi ini yang pertanya time-check dulu ya sebelum ke sejauh sen nah ini time-check ya kita pilih edit nah terus ini jamnya kita ubah ya ini merupakan jam 10 kita pilih kita ubah jam 11 10 eduk apa oke oke langsung kita pilih checklist cek lagi nah ini checklist terus kita pilih art lagi lagi terkari namanya set jangson nih jangson jadi ini ada set jangson nih jangson ada dua ada dua tipe ini ada multiple jangson element cek dan jangson tapi ini pilihnya jangsonnya jangan ini ya jangson jangan pilih multiple nya sedang senaja Oke ini sudah sudah tambahkan kita deser ke kanan biar tergabung sama time-check nah seperti ini saya langsung pilih edit nah disini ada tipe pilihan ada adjunction add-alt delete-alt kita pilih adjunction terus kita pilih nomor satu kita pilih lagi nomor satu dua soalnya saya berada di keretanya setel lokomotifnya berada jalur satu jadi kita pilih dua jangson di sini ada setting setting itu klik to select dan sini ada empat pilihan ada left kiri senter untuk tengah arek itu kanan ini doncelek doncek itu enggak enggak dipilih kita pilih live ya soalnya berada di kiri nah cara mengetahui arah searah dengan keretanya kita pilih checklist nah caranya gimana kita lihat dari kompas ini bro nih kompas nih nih kompas ini kompas ya ini kompas jadi untuk melihat dengan cara dengan kereta kita bisa kita kita lihat dari kompas ini dan untuk utara West itu untuk barat West itu selatan West timur kita pilih ini saya berada di topi awa ya begitu barat jadi kita pilih yang kiri ya soalnya untuk kanan itu ke timur gitu Oke kita langsung setting aja ya terus kita pilih pilih adik jatuh adik jatuh adik jatuh oke nah disini kita pilih jatuh son terus settingnya kita klik to select nah kita pilih yang live terus kita yang nomor 2 juga live juga ya jadi kalian harus lihat tempat dulu sebelum melakukan sesuatu oke ini saya sudah atur semuanya kita langsung tes kita menuju main driver nya oke ini sudah masuk ke main driver nya jadi kita tunggu 10.01 nih waktunya sedang sedang berjalan ya ya tunggu satu menit jadi kalau weselnya sudah seharpeng kereta nanti sinyalnya berubah jauh ya seperti itu jadi otomatis ya otomatis akan berubah sendiri Oh mantap nih nih nggak ada suara engine ya soalnya saya enggak ada suara engine nya mistip kita tunggu ini beraget ke satu menit nanti berubah sendiri toh kan berubah sendiri nah tekan jadi tutorial nya easy nah kita jalankan ya nah kita cepat pula Nah tuh ya jadi ini seharap merata jadi kalian sebelum melakukan yang namanya sejengan kita harus kalian harus lihat kompasnya dulu kompasnya ya seperti itu ya jadi gampang guys tutorialnya kita Oke jadi tutorialnya sangat isi ya sangat isi kali jadi kalian yang belum paham silahkan pahami dulu ya oke untuk video tutorial pertama kali di tahun 2021 sampai sini dulu nanti kita next video akan dinas kereta api ya dinas kereta api Silewangi nanti di rute-rute lintas Cianjuran nanti ya nanti kemengkapan kita dinas kereta api ya Oke terima kasih telah menonton video saya jangan lupa di like komentar dan tentunya subscribe sampai jumpa di video sebelumnya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah Terima kasih telah menonton video selanjutnya